selamat menikmati Semoga dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam lindungan yang maha kuasa ya Kali ini kita mau ajak kalian buat staycation virtual Murmer di pantai nih Tepatnya di Anyer Dari arah Jakarta, kalian bisa keluar pintu tol Celegon Timur ya Lokasi hotel ini ada di sebelah kanan jalan Patokannya Hotel Marbella, kurang lebih 150 meter setelah Marbella Welcome to Jayakarta Hotel & Resort Anyer Beralamat di Jalan Karangbolong, kilometer 17 atau 135, Anyer, Bandulu, Kota Celegon, Banten Ini front office atau resepsionisnya ya Untuk proses check-innya mudah banget Di sini kalian bisa tinggalkan KTP atau SIM ya Area tunggunya juga luas dan nyaman Di Jayakarta ini selain hotel juga terdapat tipe villa 3 dan 4 kamar ya Nanti di akhir akan kita review keduanya Tonton video ini sampai akhir ya Kali ini kita akan menginap di tipe boutique suite Kalian bisa parkirkan kendaraan kalian langsung di depan gedungnya ya Area parkirnya juga cukup luas Kita menginap di lantai 2 nomor 223 Begitu masuk, di depan kita ada living room Yang dilengkapi dengan TV 32 inch Yang bisa diputar untuk menghadap ke living room atau bedroom Kemudian di sebelah kanan tersedia juga dining room Dilengkapi dengan 1 meja makan dan 3 kursi Di sini juga tersedia kulkas Kulkasnya berfungsi ya Di sini disediakan komplementari Berupa teh kolistri 2 buah air mineral kecil Teh, kopi, gula 2 buah gelas Dan 2 buah cangkir Kita lanjut lagi ke area bedroom Dilengkapi dengan kasur queen size Dan 4 buah bantal Di sisi kanan kirinya juga terdapat nakas dan lampu tidur Di depannya terdapat lemar yang lumayan besar Dan 2 piece gantungan Oke, lanjut ke area kamar mandi Untuk area kamar mandinya lumayan luas ya Begitu masuk, kita langsung dihadapkan dengan westafel dan cermin yang besar Dilengkapi dengan bathtub, water heater, toilet duduk, dan area shower yang terpisah Tersedia amenities lengkap Ada cotton ball, sabun, sampo, body lotion, sisir, dental kit, shower cap, dan ada kore kapi juga Oh iya, di sini juga tersedia 2 piece handuk dan 2 pasang slippers ya Kamar ini dilengkapi dengan balkon dengan view langsung menghadap ke laut Masya Allah, tabarok Allah Meskipun hari ini agak mendung, tapi langitnya tetap indah Oke, karena Ali kekeh pengen berenang, kita turun yuk, let's go Halo, Halo, Ali lagi di mana? Bapak Bapak Lagi main apa? Bapak Lagi main apa? Pasir Pasir, suka Bapak 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 Oh iya, sebenernya jam operasional kolam berenang dari jam 8 sampai jam 6 sore. Tapi gak apa-apa lah ya, nyemplung basah dikit doang di bagian kolam anaknya. Untuk TV-nya, kita sempat kendala gak ada siaran tuh. Tapi begitu kita komplit ke resepsionis, gercep kok. Teknisinya langsung sigap memperbaiki. Selamat pagi. Pagi ini langitnya masih mendung nih. Ditemani si Cangkir teh menikmati suara deburan ombak sambil nunggu Ali bangun. Masya Allah, Tebarakallah. Oh iya, balkon ini dilengkapi dengan dua kursi santai dan jemuran handuk ya. Oke, sekarang kita mau sarapan dulu sebelum main-main di pantai. Untuk restorannya berada di seberang kanan gedung hotel atau tepat di depan kolam berenang. Untuk jam sarapannya seperti pada umumnya dari jam 7 sampai dengan jam 10 ya. Welcome to Lagoon Restaurant. Untuk menu sarapannya sangat beragam ya. Di sini untuk makanan beratnya ada nasi uduk, lontong sayur, nasi putih, nasi goreng, dan beragam lauknya. Bubur ayam Sereal Jajanan pasar Pastri Roti dan jodohnya Di sini ada ubi kukusnya juga Bakwan, favoritnya suami rumah nih Dan omelet Nih, mbaknya lagi buatin punya umen nih Lanjut lagi, di sebelah sini ada buah potong, puding, dan bubur ketan hitam Untuk minumannya ada kopi, teh, orange juice, jus sirsak, dan infuse water Sebelum makan, Ali mau main-main dulu nih Ini suasana restorannya Terdiri dari dua lantai Dan view-nya langsung menghadap ke pantai Alhamdulillah kita sudah selesai makan Umahnya belakangan karena nunggu anaknya kenyang dulu ya kan Di sini juga tersedia baby chairnya juga kok Untuk rasa makanannya, Umah kasih nilai 7 per 10 Oke, sekarang kita bahas fasilitasnya ya Di sini ada lagun restoran Ini untuk menunya ya Kalian juga bisa room service Di resto ini range harganya dari harga Rp10.000 sampai Rp150.000 Di sini juga terdapat 7 meeting room Dan yang paling besar ada di lantai 3 restorannya Hanya saja belum sempat terekam ya Jangan lupa like, share, dan subscribe Supaya kita makin semangat ajak kalian jalan-jalan virtual ke tempat lainnya Di depan resto ada kolam renang yang menghadap ke pantai Untuk kolam anak kedalamnya sekitar 50 cm Dan untuk dewasa bertahap sampai kedalaman 2 meter Umah suka banget sama area hijaunya Lingkungan di sini juga bersih banget Ada juga area playground Dan akses langsung ke pantai Karena mataharinya cukup terik Kita memutuskan untuk menyewa payung pantai ini Seharga Rp20.000 Pasir pantainya halus banget Meskipun kontur pantai di sini landai Tetap damping isi kecil ketika bermain ya Oh iya Untuk pantai umum seperti ini Kalian harus siap dan sabar di serbu pedagang lokal ya Ini bisa dibilang sebagai pantai landai terpanjang Karena kita datang ke sini pas weekdays Pantai ini serasa milik kita bertiga Sebenarnya wahana water sport di sini lengkap banget Ada ATV, Banana Boot, UFO, Paraceli, dan lain-lain Kita coba ATV-nya nih Dengan harga Rp100.000 Kalian bisa muter bolak-balik sebanyak 4 kali Sampai ke Hotel Marbella Di ATV-nya sudah tersedia holder handphone seperti pada gambar Jadi kalian bisa merekam keseruan kalian saat berkeliling di tepi pantai Ini harga yang Uma dapatkan di aplikasi Agoda untuk tipe kamar boutique suite Dan ini harga setelah pajak dan biaya lainnya Harga tersebut sudah include sarapan untuk 2 orang dewasa dan 2 anak usia 0-5 tahun Oke sekarang kita bahas tipe vilanya ya De Jayakarta Villa Anjer ini memiliki 30 unit villa Di antaranya 8 unit Villa Samudera Indonesia yang terdiri dari 4 kamar Dan 22 unit Villa Samudera Pasifik yang terdiri dari 3 kamar Kita bahas dulu yang Samudera Pasifik Untuk semua unit Villa ini menghadap ke taman ya Kalian bisa memarkirkan kendaraan kalian di dekat Villa Ini untuk tampilan depannya ya Kita akan mereview Samudera Pasifik Unit 10 Begitu masuk, di sebelah kiri kita ada living room Dilengkapi dengan sofa, 2 buah kursi santai, TV 42 inch, AC dan dispenser Kemudian disana ada dining room yang terhubung dengan dapur Untuk alat masak dan alat makanannya lengkap ya Kecuali pisau dan mangkok untuk setiap unit Tersedia juga kompor dan gasnya Dan ada juga kulkas Oke lanjut kita lihat kamarnya ya Untuk Villa ini semua kamarnya ada di lantai 2 ya Untuk kamar yang pertama dilengkapi dengan double twin bed Meja kerja dan kamar mandi di dalam Untuk kamar mandinya dilengkapi dengan area shower, water heater, toilet duduk, waste table, cermin dan amenitis lengkap Kamar ini juga dilengkapi dengan balkon dengan view utama Lanjut ke kamar berikutnya Dilengkapi dengan double twin bed Meja kerja dan sharing balkon dengan kamar berikutnya Kamar ini juga dilengkapi dengan double twin bed Dan meja kerja ya Untuk setiap kamar disini dilengkapi dengan AC ya Untuk unit ini dilengkapi dengan 2 kamar mandi yang satu berada di dalam kamar utama Dan satunya lagi berada di luar kamar Untuk fasilitas kamar mandinya sama ya seperti yang tadi Untuk setiap kamar tersedia AC dan dilengkapi dengan 2 pis handuk di setiap kamarnya Oke sekarang kita bahas villa semudera Indonesia Untuk villa ini terdapat 4 unit villa yang menghadap ke pantai dan sisanya menghadap ke taman Ini untuk villa yang menghadap ke pantai Tadinya kita mau review villa ini Sayang banget pintunya susah dibuka Ini untuk villa yang menghadap ke pantai Oke jadi kita review villa yang menghadap ke taman ya Kita akan mereview villa samudera Indonesia unit 2 Begitu masuk di sebelah kiri kita terdapat living room Yang dilengkapi dengan sofa, meja, 2 buah kursi santai, TV 42 inch dan AC Di sebelah kanan kita terdapat dining room dengan 1 meja makan, 6 kursi dan dispenser Kemudian terhubung dengan dapur lengkap dengan kompor beserta gas dan kulkas Untuk alat makan kecuali mangkok dan pisau ya untuk setiap unitnya Untuk tipe villa ini terdapat 2 kamar di bawah dan 2 lagi di lantai 2 ya Kamar pertama dilengkapi dengan double twin bed, meja kerja dan AC Kamar selanjutnya dilengkapi dengan kasur quen size, meja kerja, cermin dan AC Untuk kamar mandinya semua di luar kamar ya Dilengkapi dengan area shower, water heater, toilet duduk, westafel, cermin dan aminitis lengkap Kita lanjut ke kamar yang di atas Untuk kamar yang pertama dilengkapi dengan kasur quen size, meja kerja, cermin, AC dan balkon dengan view taman Lanjut untuk kamar mandinya sama ya seperti yang di lantai 1 Kamar berikutnya dilengkapi dengan double twin bed, meja kerja dan AC Untuk setiap kamar tersedia AC dan dilengkapi dengan 2 piece handuk per kamarnya ya Untuk informasi lebih lengkap, kalian bisa kunjungi instagram at The Jayakarta Anyer Atau website resminya di anyer.jayakartahotelresort.com Jangan lupa untuk follow instagram at Enans Family untuk update-an terbaru Ini untuk harga hotel dan vilanya ya Atau kalian bisa pesan melalui aplikasi pemesanan hotel kesayangan kalian Untuk minusnya ada di sinyal wifi yang lemah banget Untuk lainnya overall oke banget untuk harga yang kita dapatkan Gimana? Worth it banget kan? Sekian dulu video kali ini Jangan lupa like, share, subscribe Dan kalian boleh kasih kita rekomendasi tempat wisata Untuk kita review selanjutnya di kolom komentar ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton